Intro Inilah aksi warga kampung Ciakar, Desa Soekarame, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten, Senin kemarin. Warga ini terlihat antusias bahu-membahu menanami akses jalan menuju kampungnya dengan sejumlah batang pohon pisang dan juga miniatur kuburan. Aksi nyeleneh yang dilakukan oleh puluhan warga ini bukan tanpa alasan. Mereka mengaku terpaksa lantaran kecewa. Jalan menuju kampungnya tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah selama puluhan tahun lamanya. Kemi, tokoh masyarakat setempat mengatakan akses jalan menuju kampungnya tersebut terakhir kali disentuh pembangunan pada tahun 1987. Ini aksi protes jalan. Karena jalan kami itu dari AMD tahun 1987 sampai sekarang tahun 2020, udah 33 tahun. Jumper, harusnya ada pembangunan sama sekali. Jalan apa ini Pak? Jalan-jalan kabupaten katanya. Cuma saya nggak tahu. Yang tahu katanya kamari katanya jalan kabupaten. Apakah ini yang kabupaten kami nggak tahu. Menurutnya sejak tahun itu, jalannya belum kembali dibangun hingga saat ini. Banyak kerugian ekonomi yang dialami oleh warga terkait kondisi jalan rusak ini. Terlebih saat musim penghujan tiba, jalanan menjadi becek. Sedangkan pada saat musim panas, jalanan menjadi berdebu. Bukan dicor, bahkan di bermewa-mewa lah lebih dari cor. Kenapa kampung kami ini dari 33 tahun belum pernah tersentuh asmal? Yang saya pertanyakan, gimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sila kelima? Warga berharap pemerintah dapat dengan sigap memperhatikan kondisi masyarakat. Karena akses ini menjadi salah satu akses jalan untuk menopang roda perekonomian warga sekitar. Dari Kabupaten Serang, Tim Liputan TRTV melaporkan.